Berita utama kembali saudara, kami akan ajak Anda melihat berita pilihan hari ini. Tragedi kereta tabrak kereta. Empat orang meninggal dan 28 orang luka akibat insiden kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta komuter lain di Cicalengka, Kebupaten Bandung, Jumat pagi. KNKT turun tangan menyelidiki kecelakaan ini. Suasana duka menyelimuti keluarga empat korban meninggal dunia kecelakaan antara kereta Turangga dan komuter lain Bandung Raya, Jumat pagi. Keluarga masinis Julian Dwi Setiono tak kuasa menahan tangis saat jenazah tiba di rumah duka. Jenazah masinis komuter lain ini langsung dimakamkan di TPU Legok Astana pada Jumat petang. Korban berkarir menjadi masinis sejak 2014. Sementara jenazah pramugara kereta api Turangga Ardian Syah dimakamkan di TPU di dekat tempat tinggalnya di desa Sukamaju, Malajaya, Kabupaten Bandung Barat. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga, saudara, dan kerabat yang hadir. Ratusan kerabat dan keluarga mengantarkan korban ke peristirahatan terakhir. Seperti dia call dulu, terus nge-WA, biasanya kalau dia itu pulang jam berapa, jam 7, jam 8, kemarin itu nggak jawab waktu, tapi dia balas, pulang jam berapa, sesepatnya pun, ya bilang gitu aja. 31 korban kecelakaan akan mendapat santunan dari Jasara Harja, BPJS, dan PT KAI. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menginvestigasi penyebab tabrakan dua kereta ini. Investigasi dilakukan mulai dari tahap pemeriksaan petugas KAI hingga memeriksa rekaman data kereta. Tahun, tapi kalau masalahnya komplek, ada yang komplek, ya kita kadang-kadang ada perlu penelitian-penelitian di laboratorium bisa sampai satu tahun. Tapi kita usahakan 3-4 bulan bisa kita selesaikan. Kalau melihat kasusnya ini kompleks? Tergantung data blackboardnya nanti mbak. Sebelumnya, kereta api Turangga bertabrakan dengan kereta komuter lain di satu jalur yang sama dari dua arah berbeda di kilometer 181 plus 700 antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, sejumlah keberangkatan kereta sempat terganggu. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.